Halo, balik lagi dong aku disini sama dokter Gle, eh Gle, aduh, berhepotan. Dokter Grace, bunda-bunda maaf ya keserimpet lidah aku, belum berpisah nih kita nih. Lanjut kita akan ngomongin masalah DBD, walaupun ini segmen terakhir tapi aku masih mau tetap membahas tentang DBD ini bareng sama dokter Grace. Tuh coba biar gak ini lagi keserimpet lagi, harus dipertegas artikulasinya. Dok, DBD ini tuh kesannya kan kayak gak bisa dihentikan nih, penyakit yang kayaknya dari zaman dulu mungkin udah ada gitu ya. Nah kenapa sih dok hal ini bisa terjadi, terus sampai-sampai walaupun sekarang nih virus corona ini lagi mendunia. Dia ini lagi jadi bahasan super hits, tapi DBD ini ya tetap aja gitu menelan korban gitu gak berhenti juga dianya gitu. Kenapa dok? Iya, karena memang kita Indonesia adalah negara tropis ya, beriklim tropis. Jadi memang dengan adanya musim-musim yang kita miliki di negara kita, itu menyebabkan memang si Aedes aegypti ini yang ada virus dingginya ini mudah sekali berkembang biak. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara ini akan selesainya kapan sih DBD ini gitu, apakah wabah ini bisa teratasi dan tidak ada lagi DBD di Indonesia? Tentu saya jawabannya tidak gitu. Karena pasti dia akan terus ada, sehingga yang harus kita proteksi adalah diri kita dan lingkungan kita tadi. Yang pastinya lingkungan kita mungkin sudah cukup rapi gitu. Sehingga kalau tetangga-tetangga kita ada yang gak rapi, ya pastinya kita harus koordinasi dengan RT. Ayo fogging yuk! Jadi kalau misalnya memang kita udah rapi tetangga gak rapi, seriknya dengan fogging, itu bisa juga membunuh si dengge itu yang ada di nyamuk-nyamuk Aedes aegypti. Nyamuknya udah mati, berarti kan penularannya juga di-stop di situ. Oke. Seperti itu. Itu cara paling efektif ya, kalau lingkungan rumahnya bunda itu udah bersih, udah oke semuanya. Fogging, itu disarankan berapa lama? Dalam waktu berapa bulan sekalikah atau? Sebetulnya terutama fogging itu harus dilakukan kalau lagi musim hujan, seperti yang sekarang-sekarang ini ya. Jadi kan pasti banyak ada genangan-genangan air, ya baik di rumah, di lingkungan kantor, atau di sekolahan-sekolahan, ya baik di manapun lah. Pokoknya di saat-saat lagi musim seperti ini yang pastinya banyak sekali terjadi genangan air bersih, lakukanlah fogging. Kalau misalnya ditanya berapa bulan sekali, tergantung dengan kondisinya. Kalau misalnya sudah di-fogging di situ, ya berarti mungkin bisa menunggu satu bulan kemudian baru di-fogging lagi. Tapi kan yang namanya berkembang biaknya nyamuk, kita kan nggak pernah tahu. Jadi sehingga pada saat kita sudah fogging, lakukanlah 3M itu menguras, menutup, dan mengubur, ya kan? Jadi sudah aman, kita setidaknya sudah melindungi lingkungan rumah, lingkungan kerja kita, dan lingkungan sekolah, apalagi untuk anak-anak. Memori jarak pendek aku nih agak-agak susah nih. Harus ganti kartu kayaknya emang. Haduh, nah ya tuh bun ya, apa namanya, apa tadi dok? Tapi gue nggak bisa kan, karena udah ikin tropis negara kita. Iya, mau diapain lagi gitu, jadi cuma bisa pencegahan. Ya, dan penanganan, kalau misalnya memang sudah terinfeksi, atau sudah terkena demam bedala dengge, ya harus segera dilakukan penata laksanaan di rumah sakit sebisa mungkin. Terus, makanan, kita ngomongin makanan nih dok, makanan yang paling cepat bisa naikin trombosit seorang penderita DBD. Itu apa aja dok? Oke, jadi kalau kita bicara masalah makanan itu kita bicara mengenai nutrisi ya. Sebetulnya memang kalau kita ngomongin, kita ini bisa sembuh secara sempurna, atau tumbuh, eh tumbuh lagi, sembuh lebih cepat. Bahkan ikut-ikutan, menular. Jadi kalau kita mau sembuh dari kondisi demam berdarah, tentunya kita harus meningkatkan imunitas dengan cara apa? Tadi tidur, istirahat lah kita bilangnya ya, makan makanan bergizi, minum minuman yang baik untuk kesehatan kita. Nah kalau kita ngomongin makanan apa sih yang lebih mempercepat, terutama makanan yang mengandung tinggi vitamin, buah dan sayur. Misalnya kalau buah kan terkenalnya jambu merah misalnya gitu kan. Sebetulnya nggak cuma jambu merah aja loh bunda-bunda yang cepat meningkatin. Kan ada kiwi juga, ada jeruk juga, ada buah-buahan yang lainnya yang memang mengandung vitamin C tinggi. Pepaya ya, belimbing yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang makanan, tentu makanan yang memang dari alam lah, buah dan sayur. Buah ya terutama. Kemudian telurnya kan sumber protein yang paling gampang, telur, tahu, tempe, semua yang bergizi. Jadi hindari makanan-makanan yang fast, processed food. Jadi fast food, processed food gitu. Sehingga karena kan mereka gizinya pasti tidak bisa sebaik apa yang kita dapat dari alami, dari natural alam kita gitu. Nah tapi nih dok ya, yang aku sering banget denger nih. Apa kalau untuk cepat naikin trombosi tuh segala yang buah-buah yang dagingnya warna merah gitu. Itu benar dok? Betul, karena kan dia tinggi zat besi juga, vitamin ya. Misalnya buah beet, atau misalnya ada juga ada yang suka angkat-angkat ya seperti itu. Kemudian ada supplement-supplement apa ya, banyak lah supplement yang mungkin biasanya budaya timur lah yang punya itu. Gak apa-apa gitu, it's okay. Jadi misalnya suka kaldu ayam, aduh bagus banget, kaldu ayam, kaldu tulang sapi, kaldu daging sapi, oh itu bagus sekali. Karena mempercepat pemproduksi sel darah, sel darah merah ya. Jadi akhirnya pemulihan kita lebih cepat, rombos itu kita bisa cepat naik, kita menjadi lebih cepat seger kan, cepat pulang dari rumah sakit. Nah terakhir nih dok nih. Benar. Insya Allah, tergantung jawabannya dokter. Kalau mancing-mancing ya aku tanya lagi. Tanda-tanda orang yang mulai sembuh dari DBD itu apa dok? Ya pastinya harus dilihat dari laboratorium darah. Oh itu pertama ya? Ya harus, karena kalau misalnya kita bilang, aduh kayaknya rasanya nih badannya udah seger, gak tahunya itu fase kritis. Misalnya demamnya udah hilang kan, terus kayaknya berapa hari kayaknya udah seger pengen aktivitas gitu. Gak tahunya, trombositnya masih terus turun di masa-masa itu. Jadi yang paling penting dilihat dulu apakah memang hasil lab darah menyatakan trombositnya sudah mulai naik. Kemudian kondisi umumnya, fisiknya itu memang sudah lebih segar. Semua gejala-gejala sudah membaik ya, yang tadi sakit kepala sudah enggak. Kemudian yang tadinya sakit lambung udah nyaman, lambungnya pokoknya udah sehat lah. Itu boleh baru dinyatakan bisa beraktifitas. Atau tidak langsung saat itu juga langsung besokannya kerja yang berat-berat. Kita biasanya, kita sebagai dokter menyarankan untuk istirahatul di rumah 3 hari untuk betul-betul memulihkan kondisi tubuh sampai kita bisa bekerja normal kembali. Waduh. Udah, jadi tanda-tandanya itu check lab nomor 1. Jangan percaya kondisi badan. Jangan hanya merasa-rasa kondisi badan, ngerasa udah seger, habis itu kepedean. Enggak kok aku udah sehat, gitu ya. Taunya pingsan di jalan. PR lagi jadinya. Ya, bunda-bunda semuanya, habis sudah pertanyaan aku tentang DBD ke dokter Grace ini. Dokter, makasih banyak loh, penjelasannya luar biasa, super detail. Mudah-mudahan apa yang di-share oleh dokter Grace bermanfaat untuk bunda dan keluarga bunda di rumah. 30 menit kita udah habis. Sekarang waktunya saya pamit dari program persembahan untuk bunda di episode kita kali ini. Sampai ketemu lagi dengan bahasan dan topik yang lain. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Dah, sampai ketemu lagi. Byee! Terima kasih.